Jika pemerintah memberlakukan pembatasan penjualan atau penyaluran LPG subsidi tabung 3 kg yang harus lewat penyalur atau sub-penyalur resmi, nantinya aturan tersebut akan menyebabkan penyaluran atau penjualan LPG subsidi tabung 3 kg di tingkat pengecer seperti Di warung-warung tidak lagi ada. Masyarakat hanya dapat langsung membeli LPG subsidi tabung 3 kg di pengecer atau sub-pengecer resmi. Terkait rencana pembatasan penyaluran LPG 3 kg ini, Pertamina akan menyesuaikan sub-penyalur atau pangkalan LPG. Nah, ini merupakan suatu peluang usaha dengan menjadi sub-penyalur LPG 3 kg resmi Pertamina. Bagi sahabat yang berminat menjadi sub-penyalur ada beberapa persyaratan yang perlu Anda ketahui, seperti apa persyaratannya. Simak video ini hingga selesai, agar tidak salah paham dalam menyerap informasi yang kami bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami doakan Anda semua selalu sehat. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk berbagi informasi tentang syarat-syarat menjadi sub-penyalur LPG 3 kg resmi Pertamina. PT Pertamina Persero berencana untuk membatasi penjualan LPG subsidi tabung 3 kg hanya melalui penyalur atau sub-penyalur resmi PT Pertamina. Dengan demikian, penyaluran atau penjualan LPG subsidi tabung 3 kg ini nantinya tidak bisa lagi dilakukan melalui pengecer atau di warung-warung seperti sebelumnya. Hal ini dilakukan agar penyaluran subsidi LPG bisa lebih tepat sasaran dan tercatat dengan akurat. Mekanisme penjualan LPG subsidi melalui penyalur atau sub-penyalur resmi Pertamina, maka data pembeli akan terverifikasi. Untuk mendukung rencana ini, Pertamina akan menyesuaikan sub-penyalur atau pangkalan LPG. Akan ada penambahan sub-penyalur resmi baru. Kedepannya tidak ada pengacar karena masyarakat langsung membeli LPG subsidi 3 kg ke sub-penyalur resmi. Dengan adanya rencana pembatasan penjualan LPG ini, dapat membuka peluang usaha untuk menjadi sub-penyalur atau pangkalan LPG 3 kg resmi Pertamina. Jika Anda berminat membuka usaha menjadi sub-penyalur atau pangkalan LPG 3 kg. Ada beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan permohonan ke pihak penyalur atau agen, antara lain. 1. Foto kapi kartu tanda penduduk 2. Pas foto 3. Nomor pokok wajib pajak 4. Surat rekomendasi dari Kelurahan, Kecamatan atau Balai Desa Catatan, Anda harus mengetahui alamat beberapa penyalur atau agen LPG sesuai wilayah tempat isaha Anda. Untuk video cara mengetahui alamat penyalur atau agen LPG 3 kg, link ada di deskripsi video ini. Setelah permohonan menjadi sub-penyalur diterima dan Anda telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak penyalur, syarat yang harus segera Anda siapkan antara lain. 1. Menyediakan tempat atau gudang yang aman untuk menyimpan tabung 2. Modal Modal dibutuhkan untuk melengkapi sarana dan fasilitas sub-penyalur seperti Tabung 3 kg plus LPG Alat pemadam api ringan Timbangan Papan nama sub-penyalur Stempel nama sub-penyalur Baskom atau wadah R Untuk pemeriksaan kebocoran tabung 3. Mempunyai perizinan yang ditentukan oleh pemerintah daerah 4. Mempunyai rekening bank Cukup sekian informasi singkat syarat-syarat menjadi sub-penyalur resmi Pertamina Jika Anda punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini Jika informasi ini bermanfaat, bantu like dan subscribe Terima kasih Ingin melanjutkan menonton? Silakan klik salah satu video ini Kentut pula Turut